Terdakwa mantan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, hari ini membacakan nota pembelaan atau pledoi perkara suap uji materi undang-undang, peternakan, dan kesehatan hewan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam nota pembelaannya, Patrialis menganggap jasa penuntut dari KPK tidak bisa membuktikan suap yang dituduhkannya. Patrialis juga meminta hakim untuk membebaskannya. Nota pembelaan Patrialis Akbar setebal 30 halaman ini dibacakan langsung oleh Patrialis Akbar. Menurut Patrialis, sejak awal hingga akhir persidangan tidak ada fakta yang menyebut jika ia menerima suap dari pengusaha daging Basuki Harimat. Jasa dinilai hanya merangkai kalimat tanpa mencermati fakta yang ada. Selain itu meminta agar diputus bebas, memulihkan nama baik, dan martabat, serta mengembalikan semua barang bukti yang disita KPK. Sebelumnya, Patrialis Akbar dituntut oleh jasa penuntut dari KPK selama 12 tahun 6 bulan penjara, serta denda 500 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan. Terima kasih.